Nah, ketemu lagi Gimana kabar lo hari ini bro enziz Tetap sehat dan semangat insya Allah ya Gue sapa dulu biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa nih bro enziz Gue gak pake panjangnya lebar ya Sesuai judul konten kali ini Hati-hati sis Ada resiko hukumnya Menjadikan anak selegram Nah, gue ulang dulu Hati-hati sis Ada resiko hukumnya Menjadikan anak selegram Dari mana ya, naik konten Dari pertanyaan, masuk bro enziz biasa ya Dan untuk pertanyaan kali ini bro enziz ya Khususnya lu sis yang udah gini pertanyaan Lu terpilih ya Alhamdulillah ya udah seleksi dari kita Tim super semua lokom podcast ya Karena kenapa ya bro enziz untuk konten kali ini Banyak pertanyaan ya Dari para kaum mama Yang kita cintai ya Jadi banyak pertanyaannya sama Dan alhamdulillah salah satu pertanyaan ini Yang terbaik yang kita pilih dan layak Jadi konten mewakili Pertanyaan yang lain Nah, oke Gue mulai aja bacain pertanyaannya ya Bro enziz Dan tolong ya Gue pesen sama lu semua nih bro enziz ya Kalau nonton sampai selesai bro enziz ya Biar gak gagal paham Oke Gitu ya Gue mulai ya Oke Gue bacain ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama gue Nama gue gue gak bacain Menyangkut privasi biasa ya Dia sister intinya ya Oke Buat lo orang semua disana Terima kasih ya Udah direspon Dan mudah-mudahan lo orang disana Mendapat keberkahan dan Apa ini Keberkahan dan panjang umur selalu Dan rezekinya makin hebat Dan insya Allah Super semua lokom podcast Semakin jaya Amin 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 Ya robbal alamin Terima kasih Mama Bunda dan sister Astagfirullahaladzim Lengkapnya kali ini Oke gue lanjutin ya Gue mau nanya nih Sama lo orang semua Yang ada di sono Gue kan kebetulan Anak gue Selegram Masya Allah Anak kayak mama Bunda dan sister ini Selegram Lu yang sis Top Ya kan Hidup Selegram Indonesia Gue lanjutin ya Jangan kuat kopik nih Gue mau nanya Sama lo semua Kalau namanya Anak gue jadi Selegram Emang bisa kena Masalah hukum Gue nih ya Soalnya kan Anak gue belum bisa Memanajemen Keuangannya sendiri Dan juga Yang lain-lainnya Yang berhubungan dengan Apa yang dilakukan Sebagai Selegram Karena dia di bawah Umur 17 Nah gue Rada ngeri Sedep-sedep nih Karena ada tetangga gue Menyampaikan bahwa Kalau Orang tua Mengeksplorasi Anak tuh Bisa kena masalah hukum Itu intinya Begitu aja deh Gue bingung ya Dia bingung Nulisnya Masya Allah Sabar mama Bunda Sista Gue lanjutin ya Nah Jadi itu aja Gue mohon pencerahan Sekali lagi Terima kasih Buat lo orang semua disana Sampai semua Lohong podcast Antas pencerahannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Buat mama Bunda Sista Yang udah gini Pertanyaan Cik Mama Bunda Sista Lengkap ya Astag Nah jadi begini Kita mulai ya Blan Sista Nah Sebelumnya gue Apresiat ya Buat mama Bunda Sista ini Sista ya Blan Sista Dia yang ingin Pertanyaan Yang wakili Ketanyaan lain Mungkin topiknya sama Kenapa Dia rupanya Tahat hukum nih Nah Dia tahan hukum nih Kenapa Dia gak mau Sampai ada Masalah hukumnya Timur terhadap Piri dia Dan keluarganya Mungkin ya Masya Allah Oke Bukan itu jawabannya Gue lanjutin Nah oke Buat mama Bunda Sista Yang disana Sesuai dengan Judul konten Hati-hati SIS Ada resiko hukumnya Menjadikan anak Selegram Oke Kita mulai bahas ya Mama Bunda Sista Ya udah gini Bekannya Dan mama Bunda Sista Yang lain ya Dan juga Bransis Yang lain ya Tapi kepanjangan Mama Bunda Sista Kepanggir Sisi Sisi Nah Kita mulai ya Jadi begini Sorry Bransis Batuk Matuk Faktor umum Jadi kalau Namanya Resiko 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 hukum Bagi orang tua Anaknya Selegram Itu Jelas Ada Ada Nah Ini gue mulai Dek Tadi kan pertanyaan Lusis Yang lain Yang mungkin pertanyaan Sama ya Anak menjadi Selegram Apakah termasuk Eksploitasi anak Dan orang tuanya Mungkin bisa dihukum Nggak ya Nah Kita mulai ya Jadi begini Ulasan lengkapnya Ini gue baca Insya Allah Jadi perjanjian kerjasama Selegram Dengan pemilik produk Selegram adalah istilah Untuk pengguna akun Instagram Yang terkenal Dalam kurung itu Jadi Selegram adalah istilah Untuk pengguna akun Instagram yang terkenal Memiliki fan Atau pengagum Cukup banyak Khususnya Nah disitu Di jaring sosial Di jaring sosial Instagram itu Jadi Gue kupas Sama teman-teman Kemarin ya Nah Sebagaimana dijelaskan Dalam salah satu Artikel ya Judulnya Menguak layar Bisnis Selegram Itu kemarin Kita buka Di kompas.com Dengan Apa judulnya Menguak layar Bisnis Selegram Di kompas.com Nah itu Dengan ratusan ribu Dan jutaan Perikut setiap Perusahaan-perusahaan besar Pun mulai melirik Biasanya Melirik Selegram Untuk mempromosikan Produk mereka Istilahnya Endorsement Nah gitu Gue beli Dikit Dikit Monarch Nah Dalam mempromosikan produk Tentu ada kontrak Atau perjanjian Dikit Monarch Baik tulisan maupun tertulis Antara si pemilik produk Dengan Selegram tersebut Nah Yang berisi hak Dan kewajiban Kedua belah pihak Nah terkait perjanjian itu Biasanya Sebagaimana diatur Dalam pasal 1.3.20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Gue singkat Kau hak perdata Pada dasarnya Agar kontrak Atau perjanjian Ada 4 syarat Yang harus dipenuhin Yaitu Sepakat mereka Mengingatkan dirinya Kecakapan untuk membuat Suatu perikatan Tiga suatu hal tertentu Empat Suatu sebab yang halal Nah Syarat pertama dan kedua Dan syarat subjektif Sedangkan syarat ketiga dan keempat Adalah syarat objektif Jika syarat subjektif Tidak terpenuhi Maka perjanjian tersebut Dapat dibatalkan Nah sedangkan Jika syarat objektif Yang tidak dipenuhi Maka perjanjian tersebut Batal dihukum Nah terkait Kecakapan untuk membuat Suatu perikatan Setiap orang dianggap Cakap untuk membuat perikatan Kecuali Ia dinyatakan Tidak cakep oleh undang-undang Nah Itu Helian Budiono Dalam bukunya Itu ada tuh Ajaran umum Hukum perjanjian Dan penerapannya Di bidang Kenotariatan Halaman 102 Bukunya bulan-bulan Bagus tuh ya Itu dia menjelaskan tuh Bahwa siapa yang dapat Dan boleh bertindak Mengikatkan diri Adalah mereka yang cakep Bertindak Dan mampu untuk melakukan Suatu tindakan hukum Handling Backquam Yang membawa akibat hukum Nah lebih lanjut nih Helian Budiono Menjelaskan Dalam bukunya itu tadi Bahwa tidak cakep Menurut hukum Adalah mereka yang Oleh undang-undang Dilarang Melakukan tindakan hukum Terlepas dari Apakah secara faktual Yang mampu Memahami konsekuensi Tindakan-tindakannya Yang dianggap Tidak cakep Untuk membuat suatu perjanjian Itu adalah Satu Anak yang belum dewasa Orang yang ditaruh Di bawah pengampuan Nomor duanya Yang ketiga nih Perempuan yang telah Kawin dalam hal Hal-hal yang ditentukan Untuk undang-undang Dan pada umumnya Semua orang yang Oleh undang-undang Dilarang Untuk membuat Persetujuan tertentu Mengenai ini Telah dicabut Itu ada surat keedaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang gagasan Menganggap Bunggeliks Wetbok Tidak sebagai undang-undang Yang mengatakan bahwa Pada intinya Perempuan yang telah Kawin cakap Melakukan perbuatan hukum Sepenuhnya Baik mengenai Harta pribadi Atau harta bersama Maupun untuk Menghadap di muka Pengadilan Tanpa izin Atau bantuan Dari suami Terkait yang dianggap Belum dewasa Berdasarkan Tahu hak perdata Belum dewasa adalah Orang yang belum Mencapai usia 21 tahun Dan belum menikah Nah Bagi selegram anak Kita mulai Bagi selegram anak Karena anak yang belum dewasa Belum berumur 21 tahun Dan belum menikah Dianggap tidak cakap Untuk membuat Suatu perjanjian Maka orang tuanya Yang akan mewakili Anak tersebut Dalam membuat perjanjian Dengan pihak-pihak Yang ingin bekerjasama Dengan selegram anak Nah hal ini Sebagaimana diatur Dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Satu Anak yang belum Mencapai umur 18 tahun Atau belum pernah Melangsungkan perkawinan Ada di bawah Kekuasaan orang tuanya Khususnya Lu Sis yang udah gini Pertanyaan Nah gue ulang nih Gue ulang nih Gue sambungin ya Jadi tadi Anak Satu ya Anak yang belum Mencapai umur 18 tahun Atau belum pernah Melangsungkan perkawinan Ada di bawah Kekuasaan orang tuanya Selama mereka Tidak dicaput Dari ketuasaannya Yang keduanya nih Orang tua Memakili anak tersebut Mengenai segala Perbuatan hukum Di dalam dan di luar pengadilan Karena pada dasarnya Yang dibuat adalah Perjanjian atau kontrak Kerjasama Bu NCC Maka pengaturan Tidak tunduk Pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenaga kerjaan Itu rebungannya juga Bu NCC Nah Hak-hak anak nih Gue bacain nih Mengenai hak-hak anak Dapat dilihat Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang hak asasi manusia Undang-Undang HAM Buah singkat ya Serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Undang-Undang Perlindungan anak Buah singkat ya Dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak ya Undang-Undang 35 tahun 2014 ya Yang dimaksud dengan anak Berdasarkan pasal Satu angka lima Undang-Undang HAM Adalah setiap manusia Yang berusia di bawah 18 tahun Dan belum menikah Termasuk anak yang masih dalam kandungan Apabila hal tersebut adalah Demi kepentingannya Nah Sedangkan berdasarkan pasal satu Angka satu undang-undang 35 tahun 2014 Anak adalah seseorang Yang belum berusia 18 tahun Termasuk anak yang masih dalam kandungan Pasal dua Undang-Undang Pelindungan Anak Menyebutkan bahwa Penyelenggaraan pelindungan anak Berdasarkan Pancasila Dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta prinsip-prinsip dalam konvensi Hak-hak anak Nah ini meliputi A. Non diskriminasi B. Kepentingan yang terbaik bagi anak C. Hak untuk hidup Kelangsungan hidup dan perkembangan Dan penghargaan terhadap pendapat anak Nah ini gue lanjutin Ini gue lanjutin Ini gue lusis ya Pelindungan bagi anak ini Tercemin dari hak-hak anak Yang diatur dalam pasal 4 Pasal 19 Undang-Undang Pelindungan Anak Junta Undang-Undang 35 2014 Beberapa diantara yaitu Setiap anak berhak Untuk beristirahat Dan memanfaatkan Waktu luang bergaul Dengan anak yang sebaya Bermain Berekreasi Dan berkreasi Sesuai dengan minat Bakat Dan tingkat kecerdasannya Demi pengembangan diri Setiap anak Selama dalam pengasuhan Orang tua Wali Atau pihak lain Manapun Yang bertanggung jawab Atas pengasuhan berhak Mendapat pelindungan Dari pelakuan Diskriminasi Eksploitasi Baik ekonomi Maupun seksual Pendelantaran Kekejaman Kekerasan Dan penganiayaan Ketidakadilan Dan pelakuan Salah lainnya Nah yang dimaksud Dengan pelakuan eksploitasi Eksploitasi ya Misalnya tindakan Atau perbuatan Memperalap Memanfaatkan Atau memeras Anak untuk memperoleh Keuntungan pribadi Keluarga Atau polongan Nah Bikut bacar Bikutnya Yang dua beli Mas Yang memahami Hak-hak anak Dalam undang-undang Perlindungan anak Juntau undang-undang 35-2014 Tersebut serupa Dengan beberapa Hak-hak anak Yang diatur Dalam undang-undang HAM Yaitu antara lain Satu Setiap anak berhak Untuk beristirat Bergaul dengan anak Yang sebaya Bermain berkreasi Dan berkreasi Sesuai dengan minat Bakat dan tingkat Kecerdasannya Demi pengembangan dirinya Setiap anak Berhak untuk Memperoleh Pelindungan Dari kegiatan Eksploitasi ekonomi Dan setiap pekerjaan Yang membahayakan dirinya Sehingga dapat Mengganggu pendidikan Kesehatan fisik Moral Kehidupan sosial Dan mental Spiritualnya Nah gitu ya Sisi Juga buat sis yang lain Pelindungan terhadap anak Ini gue bacain nih Ini lu simak baik-baik Lu sis yang mengirim Pertanyaan ya Pelindungan terhadap anak Pada dasarnya Negara pemerintah Pemerintah daerah Masyarakat Keluarga dan orang tua Atau wali Berkewajiban dan bertanggung jawab Terhadap penyelenggaran Pelindungan anak Mengenai Tanggung jawab orang tua Orang tua berkewajiban Dan bertanggung jawab Untuk Mengasuh Memelihara Mendidik dan melindungi anak Menunggu kembangan anak Sesuai dengan Kemampuan bakat dan minatnya Mencegah terjadinya Perkawinan pada usia anak Dan memberikan Pendidikan karakter Dan penanaman nilai Budi pekerti Dari segi tanggung jawab Negara Pemerintah Dan pemerintah daerah Negara pemerintah Dan pemerintah daerah Berkewajiban dan bertanggung jawab Menghormati Pemenuhan hak anak Tanpa membedakan Suku agama Ras Golongan jenis Kelamin etnik Budaya dan Bahasa Status hukum Ulutan kelahiran Dan kondisi fisik Atau mental Nah selain itu Pemerintah Pemerintah daerah Dan nembaga negara lainnya Berkewajiban dan Bertanggung jawab Untuk memberikan Pelindungan khusus Kepada anak Pelindungan khusus adalah Sebuah jelas ini Suatu bentuk pelindungan Yang diterima oleh anak Dalam situasi dan kondisi tertentu Untuk mendapatkan Jaminan rasa aman Terhadap ancaman Yang membahayakan diri Dan jiwa Dalam tumbuh kembangnya Pelindungan khusus Kepada anak Diberikan salah satunya Kepada anak Yang dieksploitasi Secara ekonomi Dan atau seksual Mohon maaf ya Yang dimaksud dengan eksploitasi Ini lo perlu ketahui juga Dibuang CC Gue bacain Yang dimaksud dengan eksploitasi Secara ekonomi Adalah tindakan dengan Atau tanpa persetujuan anak Yang menjadi korban Yang meliputi Terbatas pada Contoh mohon maaf Pelacuran kerja Atau pelayanan paksa Perbudakan Atau praktik serupa perbudakan Penindasan Pemerasan Pemanfaatan fisik Seperti mohon maaf Seksual Organ dan produksi Mohon maaf Atau secara Melawan hukum Memindahkan atau Mentransplantasi Maksudnya Organ dan atau Jaringan tubuh Atau memanfaatkan Tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain Untuk mendapatkan Keuntungan materil Nah sedangkan Yang dimaksud dengan Dieksploitasi Secara seksual Dan segala bentuk Permanfaatan organ tubuh seksual Atau organ tubuh lain Dari anak Untuk mendapatkan Keuntungan Termasuk tetapi Tidak terbatas Pada semua kegiatan Kelacuran Atau pencapulat Itu yang paling bahaya Sampai anak Nah ini gue bacain Berikutnya nih Pelindungan khusus Bagi anak Yang dieksploitasi Secara ekonomi Dan atau seksual Dilakukan melalui Penyebarluasan Dan atau sosialisasi Ketentuan peraturan Pendonggangan Yang berkaitan Dengan pelindungan Anak yang dieksploitasi Secara ekonomi Dan atau Seksual Pembantuan pelaporan Dan pemberian sanksi Dan pelibatan Berbagai perusahaan Serikat pekerja Lembaga swadaya masyarakat Dan masyarakat Dalam penghapusan Eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi Dan atau Seksual Nah sanksi pidana nih Gue baca ini Lu denger Baik-baik Dan juga Khususnya lu sis Sangsi pidana Bagi pelaku eksploitasi Anak Pasal 76 I Undang-Undang 35 2014 Telah mengatur Bahwa setiap orang Dilarang menempatkan Membiarkan melakukan Menguruh melakukan Atau turut Serta melakukan eksploitasi Secara ekonomi Dan atau Seksual terhadap anak Pelanggaran terhadap Ketentuan tadi Itu bisa dipidana Dengan pidana penjara Paling lama 10 tahun Dan atau Benda paling banyak 200 juta Nah Apakah tindakan orang tua Sebagai pihak yang Mewakili anaknya Lu nih maksudnya Sisi yang tadi Orang tua yang Mewakili pihak anak Sebagai selegram Dalam melakukan Perbuatan hukum Membuat perjanjian Kerjasama dapat dikatakan Eksploitasi Eksploitasi anak Secara ekonomi Sebagaimana Tadi yang udah disebutin Nah jadi Tiati lu sih Nah merujuk pada Uraian-urian tadi Sebelumnya tuh ya Yang udah kubacain Menurut di teman-teman Tentu harus dilihat kembali Apakah unsur-unsur Tidak pidana Telah terpenuhi Salah satunya Apakah orang tua Dari anak yang menjadi Selegram Tidak pidana eksploitasi anak Atau tidak Nah ini Gue kasih lu contoh aja Sama Buensis yang lain Ada dulu contoh kasus Sepanjang yang kita udah Terusurin Itu Gue sama teman-teman Kami sih Tidak menemukan putusan Pengadilan Mengenai orang tua Yang mengeksploitasi Anaknya Sebagai artis Seko-selebritis Akan tetapi Sebagai contoh putusan Pengadilan Terkait kasus eksploitasi Anak secara ekonomi Ya lu dapet liat nih Doensis ya Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8 Garis miring Titik sus Garis miring 2014 Garis miring PN Semarang Itu dalam putusan Itu tuh Seorang ibu Didakwah tuh Melakukan tindak pidana Melakukan eksploitasi ekonomi Terhadap anak Karena memanfaatkan Anak-anaknya Untuk mendesak Si ayah Mantan suami itu Ibu Memberikan bagian Sahamnya Kepada anak-anaknya Bagian saham ini Sedari awal Diperjanjikan Baru dapat diserahkan Kepada anak-anaknya Ketika anak-anaknya Berusia 18 tahun Yang mana pada saat Kasus itu terjadi Si anak belum Berusia 18 tahun Ini contoh-contoh Ya Buensis ya Khususnya lu sis ya Sehingga memang Belum waktunya Si ayah memberikan Bagian saham tersebut Nah perbuatan Dakwah kan Itu dilakukan Dengan cara Menyurut anaknya Mengetik pesan Yang akan dikirimkan Melalui akun Facebook Waktu itu ya Anaknya kepada Komisaris Perusahaan tempat Si ayah bekerja Waktu itu ya Pesan tersebut Pada intinya Meminta komisaris Perusahaan Untuk membantu Si ibu dan Anak-anaknya Untuk mendapatkan Bagian saham ya Yang dikirimkan Si ayah Disertai dengan Ancaman Akan mempublikasikan Masalah ini Ke koran Nah itu dilakukan Untuk mendesak Si ayah Itu contoh tuh Nah Untuk dapat menjelak Si terdakwah Perlu dibuktikan ya Makanya adanya Eksploitasi ekonomi Terhadap anak Nah ini Gue ambil Salah satu pandangan ya Dari Bro kita yang luar biasa Ketua KPAI Jadi menurut ahli Ketua KPAI Dokter Aris Merdekasi Raih Saljanau BUMH ya Pengertian eksploitasi ekonomi Adalah segala kegiatan Yang memanfaatkan anak Untuk kepentingan Korporasi pribadi Atau kelompok Dengan tujuan Yang menguntungkan Salah satu pihak Nah sedangkan Kalau menurut ahli dokter Dokter Pujiono SHM BUMH ya Eksploitasi adalah Memperalat anak Untuk melalui keuntungan Untuk kepentingan Kepentingan tertentu Untuk aspek Kepentingan ekonomi Maupun seksual Nah dalam kasus tadi Ngelanjutin dulu ya Ceritain contoh tadi Di pengadilan Semarang ya Nah dalam kasus itu Majelis Hakim Sebenernya dapat Dengan pendapatan ahli Namun dikarenakan Praktek kehidupan masyarakat Bentuk-bentuk eksploitasi anak Seringkali bentuk-bentuknya Sangat luas Dan sangat bervariasi Maka menjelis Akan menerapkan Pengertian eksploitasi tersebut Dalam bentuk yang lebih luas Dalam bentuk yang lebih luas Sehingga Diharapkan dapat Menjangkau praktek eksploitasi Yang tersumbung dengan Dalih Untuk kepentingan anak Majelis Hakim Biasanya dalam pertimbangannya Menyebutkan bahwa Untung-untung eksploitasi Anak secara ekonomi Untuk kepentingan terdakwa Terpenuhi dengan pertimbangan Sebagai berikutnya Gue bacain Berdasarkan Yang tadi Ini contoh ya Ini contoh ilustrasi Bukan ilustrasi Kejadian Jurusprudensi Buat rekomendasi aja Jadi Waktu kejadian Pengadilan Negeri Semarang Yang tadi gue bacain Gue lanjutin Nah jadi Waktu itu Hakimnya Memberikan Pertimbangannya Sebagai berikut nih Gue bacain Berdasarkan bukti Petunjuk yang membuat pesan Adalah terdakwa Namun ditulis Atau dituangkan Dalam akun facebook Anaknya Demikian pula Mengenai materi pesan Adalah mengenai saham Yang secara wajar Materi tersebut Bukan materi pemikiran Seorang anak Sesuai Usia Seorang anak Jadi Pemikiran seorang anak Seusia anak terdakwa Itu bukan pendapatan Anak sih Terdakwa mengetahui Bahwa saham tersebut Baru bisa diserahkan Setelah anaknya Berusia 18 tahun Pernyataan yang dibuat Dalam akte notarisnya Di perkara dia Namun terdakwa tetap Memaksakan Untuk diserahkan Dan memanfaatkan Anak untuk menekan Mantan suami terdakwa Maka menurut Majelis Hakim Masalahnya tidak Sekedar pendapat anak Tetapi lebih dari itu Menyakut eksploitasi anak Nah terus Di perkara itu sendiri Juga perbuatan terdakwa Bila dapat Terlaksana saham Diserahkan Maksudnya Maka tentu akan Menguntungkan diri terdakwa Dikarenakan Bila saham segera diserahkan Maka terdakwa akan Ikut mengelola Keuangan Karena terdakwa adalah Sebagai wakil Anak-anak terdakwa Dan mantan suami terdakwa Ini kasus yang tadi Maksudnya Ya sis ya Gue potong dulu sebentar Jadi Gue kasih dulu contoh Gitu loh Khusus ini Sisi yang ini pertanyaan Dan sis lain Mungkin mengalami hal yang sama Nah Merujuk pada perjanjian Yang telah dibuat Antara terdakwa Dengan mantan suaminya Bila dihitung mundur Dari perceraian Pada tahun 2007 Sudah berjalan Lebih dari 5 tahun Sehingga Berdasarkan perjanjian tersebut Terdakwa tidak lagi Mendapatkan Nafkah dari mantan suaminya Mantan suaminya Memperjanjikan Hanya menafkai Kedakwa selama 5 tahun Nah Jadi Waktu itu Putusan Majelis Hakim Dalam putusannya Menyatakan terbahwa Terbukti secara sah Dan meyakinkan bersalah Melawan tindak pidana Percobaan melakukan eksploitasi Ekonomi terhadap anak Serta Menjatuhkan pidana Penjarah kedakwa Selama 6 bulan Pindana tersebut Tidak perlu dilaksanakan Kecuali di kemudian hari Ada perusahaan hakim Di perintahkan lain Yaitu Ia dipersalahkan Melakukan suatu Petidak pidana Sebelum lahirnya Masa percobaan 1 tahun Nah Jadi Berdasarkan contoh Putusan tadi Maka dapat disimpulkan Buat Buensis Khususnya Lusis Yang mengirim pertanyaan Jika memang terbukti Bahwa orang tua Mendapatkan keundungan Sebagai wakil Dari si anak Maka perbuatan orang tua Dapat dikatakan Tindakan eksploitasi Anak Secara Ekonomi Nah Jadi Sebagai referensi Juga nih Buensis Khususnya Lusis Yang mengirim pertanyaan Lu juga dapat baca Artikel seorang ibu Di hukum percobaan Karena eksploitasi anak Yang menyebutkan Bahwa kasus eksploitasi anak Sempat mencuat Dalam kasus Alumi vaksin Lawan ibunya Nah juga Maria Lilian Pets Sang ibu Dilaporkan ke Polisi Tengah sejumlah pasal Salah satu adalah Pasal 88 Dondong 35214 Yang mengatur eksploitasi anak Namun Kasus ini Akhirnya sih Berakhir damai Buensis Khususnya Lusis Nah Jadi Masih berdasarkan Artikel tadi Kasus serupa juga Menimpa Artis Marsyanda Dengan ibu Andungnya Pengacara Marsyanda Waktu itu Senior kita O.C. Kaligis Waktu itu Menunturkan bahwa Kliennya dipasung Oleh ibu Kandungnya Selain itu Kaligis juga Menunturkan Menunturkan Bahwa sejak kecil Caca Sapa anak Masyanda Dijadikan mesin Anjungan Tulai Mandiri Masya Allah Untuk mendapatkan Uang Sebagai artis Oleh ibu Jadi itu beberapa contoh Dan juga Lepensi Dan juga Wujudkan Mengendangi Berensis Khususnya Lusis Jadi Itu jawaban dari kita Super Tim Super Semua Lohum Podcast Sekali ini Buat Lusis Dan juga Berensis Yang lain Yang mungkin Mengalami Kemasalahan Sama Yang Ketanyaannya Sama Yang Artinya Mau Coba Bukan Coba Memang Mungkin Anak Orang Anak Usia Yang dibawa Sesuai Ketentuan Orang Sebagai Mungkin Manajemen Atau Yang mengolah Keuangan Padahal Yang jadi Artis Atau Seleb Anak Loh Nih Taduduk Gue bacain Dulu Dasar Undang Untuk Konten Kali Ini Biar Gak 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 Faham Jadi Untuk Konten Kali Ini Kita Mengacu Sama Dasar Hukum Kita Undang Hukum Perdata Undang Nomor Satu Tahun 1974 Tentang Pertawinan Undang Undang Nomor 39 Tahun 99 Tentang Hak Asasi Manusia Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Kedua Kalinya Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yang Ditetapkan Sebagai Undang Undang Oleh Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Terus Juga Mengacu Surat Enderan Makam Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgelik Notbox Tidak Sebagai Undang Undang Putusan Pengadian Negeri Semarang Yang Kita Jadikan Jelas Prudensi Referensi Putusan Tadi Yang Bacain Contoh Putusan Pengadian Negeri Semarang Nomor 8 Kitsus 2014 PN Semarang Terus Referensi Dari Salah Satu Artikel Di Pompas Judulnya Menguak Layar Bisnis Telegram Kita Buka Tempari Tanggal 8 Februarian Juga Mengacu Pasal 1329 KUH Perdata Terus Bukunya Alien Budiono Di Alaman 103 Pasal 1330 KUH Perdata Pasal 1330 KUH Perdata Pasal 11 Undang Perlindungan Anak Pasal 13 Ayat 1 Undang Perlindungan Anak Penjelasan Pasal 13 Ayat 1 Huruf B Undang Perlindungan Anak Pasal 61 Undang HAM Pasal 20 Undang 35 24 Pasal Pasal 26 Undang 35 24 Pasal 21 Ayat 1 Undang 35 24 Pasal 59 Ayat 1 Undang 35 24 Pasal Pasal Angka 15 Undang 35 24 Pasal 59 Ayat 2 Huruf D Undang 35 24 Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang 35 2014 Penjelasan pasal 66 Undang-Undang 35 2014 Pasal 66 Undang-Undang 35 2014 Pasal 88 Undang-Undang 35 2014 Ya gitu ya Bro Insys ya Dan juga mungkin nih ada beberapa pertanyaan Bu Insys khususnya lo Sis ya yang udah kita jawab dulu ya sebelumnya Terima kasih ya kalau lo kita respon Masih lo gak skip ya Karena lo yang punya pertanyaan ya Dan juga buat Bu Insys yang lain ya Nah ini ada pertanyaan begini maksudnya Kenapa sih Bro Yang disana ya maksudnya kita nih Supersama Lockum Podcast Lo kok setiap bacain udah Jadi konten kok lo pasti ada dasar hukum Iya kita gak mau tuh sembarangan Kenapa ya kan udah gue jelasin Setiap pertanyaan dulu yang masuk ke kita Supersama Lockum Podcast disini Kita selalu mengacu sama peraturan Undang-Undang yang ada dan regulasi Serta leveransi yang akurasi informasi Insya Allah joss Jadi ya kita harus dibacain dasar hukum Gak bisa sembarangan Sambil belajar hukum Oke jadi begini Khusus lo sis ya Yang udah ngirim pertanyaan Dan Alhamdulillah Lo kita pilih mewakili Bruansi yang lain Yang pertanyaannya sama Tapi karena lo yang Insya Allah yang paling melayak Kita naikin jadi konten Mewakili pertanyaan-pertanyaan yang sama Materinya Jadi sesuai judul Hati-hati sis Ada resiko hukumnya Menjadikan anak selegram Jadi artinya apa ya Ada resiko hukumnya ya sis Gitu ya Nah juga mudah-mudahan Insya Allah nih sis Udah berkecerahan ya Dan juga buat Bruansi yang lain Yang diwakiliin pertanyaan nih Karena matinya sama Jadi konten Yang diwakiliin Masya Allah ya Nah tapi lo gak usah Kecil hati nih sis Nah juga gue yang sis yang lain Yang diwakiliin pertanyaan Sama sister tadi ya Gue jadi Bapak Liun Kalau seandainya nih Insya Allah ya Lo merasa kok Untuk jawaban yang kita belikan Tim Super Semanglokom Podcast Yang diwakiliin Kok kayaknya hati lo masih kurang apa ya Kurang joss gitu ya Lo gak usah khawatir sih Sebelum kirim lagi pertanyaan ya Nah nanti kita akan sambung konten ini Di konten berikutnya ya Dan kita adakan live streaming Dan kita undang pakar serta narsumnya Kenapa? Biar lo bisa berinteraksi Live streaming gitu loh Bisa mempakar dan ahli Sama ini juga ya Masya Allah Nah gitu ya Nah buat lu juga Blancis yang lain Yang juga khususnya Yang baru ketemu channel kita ya Baru kemantengin channel kita Mungkin lu bertanya nih Kalau gue mau ngirim pertanyaan Kayak sister tadi Dan bisa naik jadi konten Bagaimana caranya Nah dia dongol nih Lu kirim ke sini Ke email kita nih Super Semanglokom Podcast Punya email Super Semanglokom Adjimel Lu kirim ke sini Luan silinskot deh Lu screenshot maksudnya ya Jadi apa ya Lu bisa kirim pertanyaan Gitu nih Blancis yang baru ketemu channel kita Masya Allah Nah Tapi juga ini Nggak usah kecil hati nih Khusus Blancis yang lain ya Yang pertanyaan yang belum dijawabkan Udah gini pertanyaan ke email tadi ya Sabar Insya Allah kita naikin konten Tapi Seperti biasa Buat yang baru nemuin Dan juga yang baru gini pertanyaan ya Kita seleksi dulu Blancis disini Super Semanglokom Podcast Kalau ternyata layak kita naikin konten Karena disajikan buat publik nih Gak usah sembarangan Masya Allah Kita naikin jadi konten Tapi kalau yang enggak kita naikin jadi konten Masa kecil hati Blancis Kita tetap jauh Lewat email Gitu ya Oke Oke Kayaknya udah panjangan nih Untuk nurasi kayak ini Konten kali ini paling panjang nih Masya Allah ya Nurasi nih Yang kuota lagi Masya Allah Tapi Udah misalnya gue bilang Kalau kuota lu manfaat Misalnya lu dapet pahala Blancis Oke ya Sebelum gue pamit nih Seperti biasa Blancis Sebelum gue pamit ya Buat lu semua yang udah Langganan channel kita Kita ucapin terima kasih ya Alhamdulillah ya Tapi jangan lupa Selain lu subscribe Dan klik loncengnya Bantu share Biar rape Insya Allah Biar Blancis kita yang lain Juga kebagian ilmunya Blancis ya Dan kuota lu jadi dapet pahala Insya Allah Masya Allah Iklan gue Nah Buat lu yang baru ketemu channel ini Jangan lupa ya Kalau lu memang Insya Allah udah cocok Sama channel kita ya Maksudnya cocok apa ya Karena dapet manfaat ilmunya Lu klik subscribe Lu klik loncengnya Biar dapet notifikasi Biar kalau kita update Lu dapet Dan lu bisa jadi orang pertama Yang tahu informasi keluar Masya Allah Astagfirullahaladzim Kok gue jadi kayak begitu ya Kok gue ngaco ya Masya Allah ya Kayak ngedekonstruksi lu nih Astagfirullahaladzim Gak ada liat begitu ya Bu yang susah ya Astagfirullahaladzim Oke Selain biasa juga Blancis sebuah gue pamit Ini kan masih suasana Pandemi COVID nih Jangan lupa ya Prokes pesannya Mama 3M ya Nah lu udah pada tahu Pakai masker jaga jarak Cuci tangan Kalau lu baru pulang Kegiatan lu beraktivitas Di kesaharian lu Lu pulang ke rumah lu Dan nemuin keluarga lu Jangan lupa salinan Pakain yang bersih Dan olahraga Tidak ada di Blancis Dan biasain pola makan Pola hidup Dijaga biar tetap Sayatan semangat Selama masa pandemi COVID Gitu ya Nah dan Seperti biasa Blancis Sebelum gue pamit Seperti biasa mu Panjang kali lebar Kali ini Masya Allah Panjang durasinya ya Sabar Jangan skip dulu ya Astagfirullahaladzim Lucu gue kali ini ya Sebelum gue bener-bener pamit ya Tahu dong lu Kebiasaan apa yang penutupan Ini konten-konten sebelumnya Sama Bersihin hati lu Bersihin pikiran lu Dan disipir Insya Allah Blancis Kalau lu Dalam kegiatan Aktivitas kesaharian Lu bersihin hati Bersihin pikiran Dan disipir Kita semua Lu ya Dan kita semua Akan terhindar Dari semua bentuk pelanggaran Dan masalah hukum Yang bisa timut terhadap diri kita Jadi artinya apa Bersihin hati Bersihin pikiran Disipir Insya Allah Oke gitu loh ya Oke Lapan yang lebar Sebelum gue pamit Seperti biasa Blancis Gue mewakili teman-teman Sumpah semua hukum podcast ya Kita semua disini Minta maaf Kalau ada salah-salah kata Karena kita manusia biasa Nganutup dari kesalahan Dan Biasa Blancis Semua pertanyaan Yang masuk Kita selalu mengacu Dengan Peraturan pengundang-undang yang ada Dan regulasi yang ada Dan referensi lainnya Informasi akurasinya Insya Allah Gitu ya Blancis Mohon maaf ya Konten kali ini Kayaknya panjang banget ya Ya terpaksa Blancis Demi kebaikan Masya Allah Oke ya Gue pamit dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh